Salah satu pesan yang cari bel yaitu Kezia baru saja memasuki usianya yang ke-22. Oke, di ulang tahunnya yang sama-sama saya tersebut, ia juga mendapat kejutan dari orang-orang terdekat. Nah, seperti apa kejutannya? Kita lihat sama-sama. Ekspresi terkejut begitu terlihat di wajah Kezia Karamoy saat beberapa sahabat datang secara tiba-tiba di acara ulang tahun keponakannya, Lovely Maria Rumangkang yang merupakan putri sulung Angel Karamoy. Terima kasih telah menonton! Terima kasih melilih! Iya, awalnya aku juga gak tahu ya. Karena kan emang hari ini tuh emang udah di briefing sebelumnya sama kakak Angel, sama Kak Steven, papa mamanya Lovely. Itu untuk acaranya Lovely, walaupun tanggal 15 siang ulang tahun aku gitu. Aku ngalah, Lovely dulu deh ngerayain ulang tahun, namanya juga anak kecil kan pengen banget dirayain. Karena tanggal-tanggal sebelumnya itu emang belum bisa gitu. Dan misalnya tanggal 15 aku ngalah. Eh tiba-tiba di pertengahan aku disuruh maju ke depan, alasan kakak aku dan itu disuruh nyanyi buat Lovely. Aku bingung dong, oke karena di ulang tahun aku nyanyi birthday kiss-nya Cherrybell. Pas aku nyanyi tiba-tiba ada suara ganggunya Lovely, sahabat aku. Dia muncul sama Mario, sama sahabat-sahabat SMA aku. Senang sih, senang banget dan kaget banget gitu. Sampai aku mau nangis, cuman malu. Jadi aduh gak bisa teriakan. Maksudnya kayak gak bisa terlalu excited-nya harus ditahan dulu. Soalnya pipinya masih sakit, gak bisa terlalu banyak ngomong. Jadi aku cuma bisa diem. Oke, makasih. Di tengah kebahagiaan Kezia menyambut ulang tahunnya yang ke-22 tahun, tidak semua para personur Cherrybell hadir untuk ikut meramaikan acara kejutan yang diadakan untuk Kezia. Lalu seperti apa tanggapan Kezia atas ketidakhadiran para personur Cibi lainnya? Iya sih, mereka emang lagi ada schedule masing-masing. Sebelumnya emang udah chat, mereka udah ngucapin, itu udah buat aku seneng banget. Tapi karena mereka gak bisa hadir juga emang udah diobrolin. Mereka gak bisa hadir, jadi ya gak apa-apa. Memasuki usia ke-22, seperti apa Kezia memaknai usianya yang semakin berat? Dan apa saja perubahan yang dirasakan Kezia saat ini? Memaknai 22 tahun kan dua-dua, itu kayak double gitu. Jadi aku berharap banget semoga Tuhan memberkati aku double, supaya aku bisa memberkati yang lain. Terus juga semoga setiap aku melangkahkan kaki aku, aku harus berpikir dua kali, jadi ya lebih teliti, lebih disiplin. Jadi aku lebih dewasa sekarang, terus juga lebih behave. Behave dalam berperilaku, dalam berbicara, terus dalam berpikir gitu. Jadi aku gak, dulu kan aku bener-bener gak bisa diem. Sekarang aku lebih bisa dewasa lah ya gitu. Selamat ulang tahun untuk Kezia, umur 22 tahun. Saya juga kayak berasa umur saya stuck di dua-dua, muda terus gitu. Dan mudahan dia juga semangatnya muda terus. Kenapa Ceribel? Saya seneng banget waktu film dia sama Deva. Kenapa? Enak aja gitu saya nonton. Karena waktu itu saya pertama kali nonton gitu kan, dan ditunggulah karya-karya berikutnya pasti ya. Iya, sama Ceribel juga ya. Pasti dong. All right.